Intro Hai semua, pengen tahu cerita kisah hidupku ke luar negeri Dari tahun 95, yaitu ke Singapura, ke Belanda, ke Hongkong, dan Kanada Yuk ikut ini sebenarnya saya itu bukan vlogger ya Saya itu enggak pede, lagi ngomong juga gelagepan ya Seperti saya ditenggelemin di kolam Ini saya, banyak teman-teman yang pengen tahu cerita saya sampai ke luar negeri gimana Jadi saya akan menceritakannya Tapi ya mohon maaf, saya itu sebenarnya enggak pede ya Saya itu orangnya orang dari kampung, terus enggak sekolah lagi Saya bukan orang kuliahan, dan saya itu Gimana ya, mengupload video saya di Youtube itu sebenarnya buat memori aja Tapi kok banyak yang lihat dan pada pengen tahu ceritanya gimana Oke, saya mau ceritain ya Gimana perjalanan saya Jadi saya itu satu di antara jutaan TKI yang berada di luar negeri Nah pertama saya merantau yaitu tahun 1994 Waktu itu saya habis tamat sekolah Saya merantau ke Jakarta bersama teman sekolah saya Jadi waktu itu saya ke Jakarta cuma membawa duit 20 ribu rupiah Untuk membayar kereta dan uang jajan gitu aja Dan saya di Jakarta setahun setelah setahun Ya ngalamin udah pengalaman apa itu Banjir di jambret orang gitu udah ngalamin Jadi setelah setahun di Jakarta Saya memutuskan untuk bekerja di luar negeri yaitu di Singapura Nah gimana kita, saya di Singapura sebentar Turis lewat dulu ya Masih banyak yang naik turun Jadi tunggu sesaat setelah mereka lewat Oke, di Singapura saya kerja dengan orang Melayu Jadi kumpulan saya itu orang Melayu Di Singapura saya tahun 95 Nah di tahun 95 ini saya mulai kerja benar-benar serius ya Tidak main-main Harus secara profesional Dan kerjaan saya itu dari pagi sampai malam Memasak untuk kedai makanan Itu saya membuat popiah Berserta isinya Berserta sambalnya Terus bikin putu piring Dari semua tepung itu saya yang olah Terus rojok buah Dari kacang semuanya itu saya yang goreng Terus banyak lagi Masih banyak makanan seperti pasta Kalau waktu bikin putu piringnya Itu tepung besar Ukuran kardus besar itu saya Saya ayak-ayaannya itu sebesar Besar banget ya Seperti ayakan pasir Dan pakai ember-embernya itu besar banget Itu saya itu masak terus Jadinya ini itu buat Ngayakin tepung itu udah biasa Jadi itu saya dari umur 16 tahun itu udah Nguluk-nguluk tepung ya Nggak adon sini, adon itu Bikin sambal ini, sambal itu Ya Capek sih, capek ya Tapi ya gimana lagi Itu tanggung jawab saya Tugas saya kerja Jadi nggak bisa main sana-sini Jadi masa remaja saya itu Memang kerja semua Soal memasak saya itu udah biasa ya Masak terus itu udah kebiasaan Dari umur segitu itu Saya udah bener-bener mandiri Jadi orang tua saya sakit Ubu saya mah operasi Saya mah ditelepon langsung aja Kirim duit Nggak pernah perhitungan ya Sama orang tua Jangan sampai Akhirnya Tahun 98 saya pulang Karena udah kecapean Pas Pak Hartonya Lengser itu Pak Harto Lengser dari Jabatannya sebagai Presiden Indonesia Waktu itu Jadi saya ada di Jakarta Saya ada di Jakarta Ngekos di Gajah Mada ya Waktu itu Habis itu Saya Dapat job ke Belanda Akhirnya saya mengurus-ngurus Paspor, surat-surat ke Belanda Dan akhirnya tahun 98 itu Saya terbang ke Belanda Dengan mudah sekali Dan di belah Namanya penerbangan panjang ya Jadi saya juga nggak pengalaman sama sekali Gitu aja Tetap aja pede Dan nggak takut Akhirnya di airport Dijemput oleh Orang Belanda Pasangannya masih muda ya Bosku itu masih muda sekali Dan di Belanda ngapain Merawat anak umur setahun Dan anak jawa umur lima tahun Jadi kerjaan saya ngapain Yang jaga anak itu Awal-awal pekerjaan rumah Ada yang ngerjain ya Lama-lama karena saya bisa Saya kerjain juga Jadi di Belanda ya Saya pertama sih kaget ya Ada dari Asia ke Eropa itu Bedanya jauh sekali Perumahan beda Orangnya beda Pokoknya beda banget Selain jaga anak Saya juga masak Akhirnya Jadi pagi itu Saya antar anak sekolah Ngantarnya ya Biarpun dingin Saya itu ngantar sekolah Pakai sepeda Depan ada bayi Belakang ada anak Terus Habis itu belanja Belanja itu Tangan ada Belanjaan Jadi Naik sepeda itu Bawa anak depan Belakang belanjaan Ke pasar Ke supermarket Habis itu Jemput anak lagi Antar lagi Soalnya mereka Kalau makan siang itu Di Belanda Harus pulang ya Terus nanti Sore Antar lagi Lagi itu Terus sorenya juga masak Dan sebagainya Makan Di sana itu Makan pertama kali Makanan orang Belanda Saya kayak Mau mutah Bener Apa Namanya kentang Benek-benek Dituangin Apa itu Butter yang udah dileleh Makan bekasnya Goreng daging Terus Sayur cuma direbus-rebus Gitu aja Jadi Pertama-tama sih Kayaknya mau mutah Gitu Makanan gitu Terus Supnya Kayak sup bayi Semuanya itu Kayak creamy-creamy Gitu Pokoknya Aduh Akhirnya Lama-lama Kebiasaan Sih Tahun 98 Saya sudah Tau Amsterdam Mereka memang Bagai Juga diantar Ke Amsterdam Jadi Seperti Perempuan Di balik kaca Itu saya Tau Pokoknya Yang ada di Belanda Tau lah Gimana itu Amsterdam Saat itu Saya juga kaget Dan Umur itu Juga Saya bisa ke Spanyol Tapi lumayan lah Buat jalan-jalan Saya kerja di Belanda Memang enak Orangnya ramah-ramah Tapi ya Gimana ya Sama duit Orangnya ya Begini ya Baiknya itu Ya gak soal duit ya Kerja ya Dapat gaji Ya itu aja Gak ada istilah bonus Gak ada itu Gak ada Di sana Gajinya juga Rendah banget Waktu itu Saya masih Mata uangnya Di sana masih golden Gilden Bukan euro Bukan Benar aku tuh Sambil Oke Selain itu Mereka baik banget Akhirnya dengan berat hati Harus melepas saya Karena Cuman setahun Setelah setahun Saya harus pulang Umur 15 tahun Saya ke Jakarta 16 tahun ke Singapura 19 tahun ke Belanda 21 tahun ke Hongkong Sampai sekarang Jadi saya tuh Sebenarnya udah tua Udah umur 40 tahun Untuk merantau di usia muda ya Semuanya atas kemauan saya sendiri Karena saya Saya ingin mandiri Tidak mau Mengasih beban Berat kepada orang tua saya Dan Apalagi saat saya masih Bocah 15 tahun kan masih bocah ya Kemudian 15 tahun Saya kerja Gaji saya Penghasilan saya Gaji pertama Saya beliin mukena Yang sisa-sisanya Saya beliin baju Untuk ibu saya Dan sisanya Saya kasihkan ke orang tua saya Dan Saya cuma ambil Buat Bekal Ke Singapura Itu aja Sepulang dari Belanda Saya Berencana Ke Australia Nah Ke Australia ini Nunggunya lama Sekali dan Saya dibantu oleh Orang Melayu Melayu dari Singapura Tapi ya Akhirnya Saya urungkan Terus Saya dapat job Ke Hongkong Kisah di Hongkongnya nih Yang penuh tantangan Bener-bener penuh tantangan Di Hongkong nih ya Saya ada Ditelepon Ditelepon orang Belanda nih Saat di Jakarta Mau gak kerja sama dia Gitu Terus Aku jawab oke Gitu aja Habis itu Langsung Teken kontrak ya Teken kontrak Dan Saya terbang ke Hongkong Tepatnya 17 tahun yang lalu ya Tahun 2001 Januari Tanggal 17 Ya tanggal 17 Ya betul Tanggal 17 Januari 2001 Saya terbang ke Hongkong Sampai di Hongkong Agak kaget ya Bener kaget Soalnya dari Eropa Di Belanda Ke Hongkong Beda banget Perumahan beda Orangnya beda Segalanya beda Tapi ya Sampai di Hongkong Saya di Di Mongkong ya Habis itu Dijemput sama Orang Belanda ini Terus dibawa pulang Dan Disitu Saya dikasih tau Job aku Menjaga anak bayi Umur 1 tahun Belum ada 1 tahun 8 bulan Saya menjaga bayi Umur 8 bulan Dan Saya dibawa ke Rumah kontrakan Di ground floor gitu Katanya Ini rumah kamu Kamu gak tinggal sama aku Ini rumah kamu Nah Ini dapurnya Aku kasih piring Ada kulkas kecil Ada Tempat masak Dari listrik Ada tempat tidur Ada kamar mandi Itu aja Gak ada tv Gak ada apa-apa Cuman tempat tidur itu aja Gak ada kasurnya Cuman bantal Sama meja makan Nah disitu Saya dibilang Saya kerja Pagi jam 8 pagi Sampai jam 5 sore Kalau hari Sabtu Kerja setengah hari Gitu Mereka gak mau Aku ada di rumahnya Gak mau Jadi kalau mereka pulang Aku pulang Mereka Pokoknya jam 8 pagi Itu anaknya bangun Aku harus ada Gitu Dan gaji saya Waktu itu Lebih dari Mbak disini Dulu Para BMI Disini Gajinya 3670 Tahun 2001 Saya gajinya 4670 Enak Tapi saya harus Gak bayar Penterakan mereka Yang bayarin Saya cuman bayar Makan saja Nah saat di rumah Mereka Saya gak boleh Makan Atau nyentuh Barang-barang mereka Khusus itu Menjaga anaknya Gitu Lama-kelamaan Suatu kisah Bentar ya Oke ini ada Di belakang rumah Oke karena Saya tiap hari Sendiri Anaknya Sudah tidur Gitu Siangkan bayi Tidur terus ya Jadi saya itu Gak ada kerjaan Gitu Duduk Bosan Akhirnya Saya melihat Dapurnya itu Kotor banget Saya nyoba-nyoba Bersihin ya Saya bersihin Pulang Mereka pulang Saya pulang Sampai rumah Pas malam ya Di telepon Jam 11 malam Di telepon Aku disuruh naik Saya naik Rumahnya Dimagi Magi Habis-habisan Wuh Cuman pada Cuman microwave Aku Aku bersihin Gitu Ya ampun Marahnya Sampai nunjuk-nunjuk Semenjak itu Saya mengetahui Gimana Gitu mereka Kita dianggap Tetap dianggap Orang lain Kita berbuat baik Juga Salah ya Maksud saya Juga baik sih Cuman Ngelapin gitu aja Salah Oke ya Gak apa-apa ya Habis itu Lama-kelamaan Saya Akhirnya Tahu diri Saya tahu diri Dan akhirnya Tiap minggu kan libur Nah saat libur Anaknya otomatis Gak pernah Gak ngeliatin saya Sehari Nah Sore itu Anaknya ngeliat saya Akhirnya saya disuruh Naik juga sekalian Ayo ikut naik Antar dia tidur Gitu Saat aku Antar dia tidur Kan musim dingin Musim dingin tuh Anaknya tuh Main Kancing Jagat saya Terus pas Perempuannya tuh Masuk gitu Anaknya tetap main Gitu aja Megangin Kancing Jagat saya Gitu Namanya kan Aku pangku ya Anaknya Habis itu Saya pulang Akhirnya udah tidur Langsung ditelepon Angkatin itu Barang-barang kamu Semuanya Saya kaget Ngapain Gitu Gak udah Tapi dia Enggak ngomong apa-apa Pokoknya semua Tanpa ada sisa Saya Jam 12 malam Saya diturunin Di tengah jalan Di Mongkok Akhirnya sama agent saya Diambil Saya dijemput Terus Agent saya nanya Tau gak kamu ngapain Gak tau Aku gitu Katanya kamu tuh Netain anaknya Asalulah Saya kaget Enggak lah Ngapain aku netain Susu aja gak punya Aku gitu Agent ku laki-laki Emang Terus Pak Wong ngomong Kamu tuh Katanya netain Terus Enggak lah Aku cuman itu Anaknya main Jaket Aku gitu Dia duduk Terus Perempuannya masuk Iya perempuannya itu Cemburu sama kamu Gitu Saya Saya sih sempat shock Kaget ya Saya berbuat baik Anaknya memang deket Sama saya Mereka Beranggapan lain Terus Kamu bisa Urusan dengan polisi Ini Terus Saya tidur Beberapa hari Di rumah Agent ya Di Jinwan Gitu Terus Apa itu Saya kalau ingat Sedih banget Habis itu Saya ngomong ke Agent saya Udah lah Saya gak mau kerja Sama dia Aku mau berhenti aja Oh dia gak bakal kasih Dia gak bakal kasih Kamu keluar Dia mau kamu kembali Tapi Yang perempuan itu Kamu maunya itu Leher kamu tertutup Semua tertutup Bapak aku itu Ya udah Cuman pakai Kakas biasa Seperti anak tomboy Rambut juga pendek Disuruh ngapain lagi Pakai lift stick Padahal Itu kan musim dingin Lagi musim dingin Otomatis Bibir kan pecah-pecah Harus pakai liblom Atau apa gitu Namanya orang cemburu Ya gimana ya Saya sih gak nyalain dia Tapi ya Terlalu Habis itu Saya sabar-sabarin Ya udah Lama-kelamaan Hampir saya Sekitar 19 bulan Akhirnya Yang perempuan itu Udah hamil tua lagi Saya udah Akhirnya saya kasih notice Saya memutuskan kontrak Saya mau pergi dari dia Mereka gak terima Tunggu Tunggu Giliran Giliran Jadwalnya itu Udah habis kan Saya kasih notice Saya dapat surat dari imigrasi Kalau saya udah Ilegal di Hongkong Selama lima hari Dan mereka harus Membuat surat pernyataan Dan mereka membuat Pernyataan Dan dikirim ke imigrasi Tapi saya gak ngeliat Nah jenisnya ngomong Kamu Ngapain masih disitu Mending kamu Cepet aja pergi dari situ Mereka itu Memutar Balikan fakta Tahu gitu Iya Mereka kirimnya Imigrasi Katanya aku yang gak mau Ninggalin mereka Katanya gitu Katanya Padahal mereka yang gak mau Aku tinggalin Mereka mau aku tinggal disitu Tapi Di surat itu Lain Yaudah saya pergi Tapi saya gak dikasih Duit tiket Surat juga gak dikasih Terus saya mau Cari job Saya cari pekerjaan lain Dan saya minta Surat rilis letter Karena tanpa Surat rilis letter Dari bosku yang Orang Belanda itu Tanpa itu Saya gak bisa dapat Gak bisa dapat visa baru Akhirnya mereka bilang Kamu bisa ambil rilis letter Kalau kamu ada Tiket pesawat pulang Ke Indonesia Aduh Terpaksa saya beli tiket Dan terpaksa Saya cancel Saya kehilangan duit Ya gak apa-apa Akhirnya saya dapat Saya Nyoba-nyoba kerja Di tim siwai Dimana-mana ya Coba training gitu Nyoba kerja gitu Nyoba kerja Saya gak cocok Gak pas Orangnya itu Gimana ya Susah banget Karena saya Dari kehidupan Orang Barat Ke orang lokal Hongkong Itu bedanya Jauh sekali Saya gak bisa Soalnya Makannya Cuman mie digodok Kasih air Kasih garam Udah gitu aja Saya gak Udah lah Aku gak bisa kerja disini Aku gitu Terus Mereka Masih aku Bayaran Masih bayaran Selama dua hari itu Koin Koin 20-an sen Banyak sekali Aku Duit kayak gini Dikasih aku Ini memang duit Udah lah Kamu ambil aja Aku masih punya duit Terima kasih Aku pulang Akhirnya aku dapat job Menjaga anak dua Oke Menjaga anak dua ini Di keluarga yang Keluarga lokal Orangnya pas Pasam sekali Dan sehari Saya jaga anak dua Antar jemput sekolah Dan Masak-masak itu Masak-masak itu Juga Ada Ada budgetnya ya Harus 30 dolar Sehari untuk 5 orang Ya Masak apa aja lah Yang bisa aku masak Aku masak Aku beli gitu aja Akhirnya Gak ada yang spesial Di Saya kerja di tempat ini Juga Akhirnya saya finish kontrak Finish kontrak ini Saya bilang Saya tidak akan Pulang ke Indonesia Saya mau ke Kanada Aku gitu Jadi tiketnya Jangan di Jangan di Kasih tiket Saya kasih duit aja Dia gak mau Saya keluar malam Jam 8 ya Jam 8 malam Jam 6 pagi itu Saya terbang Terus tiketnya Gak bisa Aku kan udah bilang Aku itu Punya hak disini Selama 14 hari Setelah saya keluar Dari sini Saya gak bisa dong Harus langsung Kamu kasih air tiket Besok pagi Dia tetap Ngotot Ya udah Tiket aku buang Dan akhirnya Aku mengurus visa Ke Kanada Dapat Aku nikah di Kanada Itu Akhirnya kembali ke Hongkong Kembali ke Hongkong Saya Ngurus visa Terus ganti KTP Saya Ngurus sendiri Saya menjadi Residen Hongkong Dan Saat menikah kan Otomatis Segalanya Saya ganti ya Terus Mau ganti KTP Ganti Segalanya Ganti Akhirnya Setelah 7 tahun Saya menjadi Permanen Hongkong Saya menjadi orang Hongkong Dan KTP Ganti lagi Sangat mudah Nah disitulah Sekarang 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 mau pindah lagi Ke Kanada Gitu Ceritanya Jadi di Hongkong itu ya Kayak gitu ya Banyak dukanya Oke saya tunjukin Teman-teman saya di Hongkong Waktu itu Bagaimana menurut kalian Oh ya saat di Hongkong ini Saya membayar agency Banyak sekali Banyak sekali Saat saya Dari orang Belanda itu Saya harus keluar dari Hongkong Karena saya Nge-break kontrak Jadi saya harus keluar dari Hongkong Saya tinggal di Cina Selama 27 hari itu Jadi itu Dari Jakarta Kesini Saya membayar Agency 21.000 21.000 Tambah lagi Karena saya nge-break kontrak 9.000 Saya tuh Sekitar Hampir Berapa puluh juta Itu Saya kesini Ya gitu Potongan gaji Zaman dulu Kayak gitu Sekarang Gampang ya Oke So dari So dari Tahun 1995 sampai Sekarang kan otomatis Saya udah 20 tahun lebih ya Tinggal di luar negeri Dan kadang ada yang komen Muka saya tuh Muka Pembantu Jadi selama Tinggal di luar negeri tuh Sampai di Eropa Di Singapura Di Hongkong tuh Sampai sekarang Saya belum pernah ngeliat Muka bos itu Seperti apa Orang Jawa mukanya gitu-gitu Orang Orang Hongkong juga gitu-gitu Bos aku yang orang Hongkong Juga gitu-gitu aja Enggak Enggak muka bos Semuanya ya Muka orang Hongkong ya gitu Muka orang kita ya Kayak gini Memang harus muka bos itu Seperti apa Apa Muka bos itu Seperti Buatan dokter kali ya Gitu Makanya kadang Kalau saya dikomanin Muka saya Muka desa Muka Pembantu Muka Apa lagi ya Lelaki saya tua Itu saya Enggak 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 berkecil hati Saya enggak Enggak tersinggung Saya malah kasihan Sama yang komen gitu Kadang Mereka kurang Jalannya tuh Kurang jauh gitu Bener Lagi Ibarat Saya ini Tahun Depan ini Sudah 40 tahun Suami saya 35 tahun Kan enggak Sip Memang saya Suka berondong Gitu kali ya Nah Makanya Kalau ada teman-teman Yang komen Seakan-akan Memojokkan saya Saya enggak Saya enggak Tersinggung Bener Saya orangnya cuek Kalau Membawa-bawa Fisik saya Saya cuek Saya membawa-bawa Asal-usul saya Saya cuek Memang saya orang desa Saya anak orang Saya bukan anak orang kaya Tapi orang tua saya Kaya akan semangat Enggak kaya duit sih Kaya semangat Itu aja Dan apalagi ya Jika ada yang Selalu Membilangin saya Pantes ya Pembantu Rajin lah Saya enggak Enggak tersinggung Aku cuek aja Aku pembantu Ya so what Saya juga berdiri Di atas kaki sendiri Kalau saya Berdiri di atas kaki orang Nginjek ya Enggak enak Nginjek orang itu Enggak enak Yang diinjek juga sakit Makanya saya itu Orangnya mandiri Jadi kalau Ada komen Macem-macem juga Itu hak kalian ya Mungkin itu Jalan pemikirannya Yang komen Jadi saya enggak ambil Ambil Enggak ambil hati Oke Itu aja Nah ini nih Book ini Ini adalah Perkakas aku Banyak foto-foto Disini aku Cuma lempar-lempar aja Ini ada Di jasaku Aku tamatan MTS Tuh MTS Oke Ini MTS Saya tamat tahun 94 Terus Merantau ke Jakarta Ini fotoku Foto anak-anak Foto anak-anakku Tuh Ini fotonya Karissa Tuh Kelihatan ya Ups Ini dia Ini masa mudaku ini Waktu di Belanda ini Ini Ups ini Aku di Belanda Jadi oper ya Pembantulah Sama aja Tuh Seperti ini KTP ku Aku tomboy ini Ini dia Nikmatura sidah Nah ini dia Aku di Belanda Ups Ini waktu Di Singapura Saya yang pakai jilbab Manis banget Iya Ini sama adik aku Jadi memang Setelah aku Di Singapura Setahun ya Saudaraku Datang ke Singapura Misalnya di kampung Gak ngapa-ngapain ya Oh ini aku Jangan dilihatin ya Oh ini anakku Oh ini temen aku Ini jiwa Ini jiwa Manbuh Kapan ini Oh ini pulang dari Belanda Ini bajuku Ini aku sendiri Yang bikin bajunya Ini Ini aku jahit Ini mbakku Ini ponakan Ini udah foto lama banget Itu Tahun 2000 Berapa Tahun 99 Itu Ini adik aku Oke Ini dia Gak ada ya Di Singapura Cuman itu Saya gak 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 ada yang lain Ini aku tunjukin Foto-foto Di Hongkong Ya Ini surat Tuh Surat Ini dari Belanda Ini Ini tempat Aku dulu Kerja dulu Ini Ini orangnya Dari Netherlands Tuh Netherlands Mereka kirim Surat juga Padahal udah lama Apa ya suratnya Patricia Kangen aku Tuh Patricia Ini yang bawa aku Ke Amsterdam Dia Ngajak aku Ke Amsterdam Jalan-jalan Oh keren banget Dia baik banget Patricia Oke ini Patricia Suratnya Masih aku simpen Tuh Dia ngajak ke Amsterdam Aku dibawa Ke Tempat Itu Perempuan Di balik Kaca Diajak Melihat So Segala Macem Hucu banget Suratnya Masih ada Dia Ini foto Apa ya Ini foto Di Bali Ini foto Di Ini temenku Ini Wups Wups Oh ini Temen aku Si Gem Ini temen aku Supra ini Rada Rada Bu Hiki Bu Caya Sekarang Ada di Tali Ini aku dulu Apa itu Sebentar ya Tuh Apa Tomboy Tuh Rambutnya pendek Banget Tuh Ini dia temen aku Ini foto Zaman dulu Ini temen aku Sanya Aku yang ini Aku yang ini Ini temen aku Sanya Anak Cilacap Ini Mbak Eni Mbak Eni Ini baik banget Sama aku Mbak Melitar Melitar Sanankulon Nah ini temen aku Ini aku di tengah Aku juga manis Loh Sudah Mana lagi ya Ntar ya Nah ini foto Ini foto Jaman Kapan ini Ups Jangan Gak boleh Lihat Ups Oh temen aku Ini waktu Lebaran Kayaknya Ya Iya Lebaran Ini Tuh Tania Sama Mbak Eni Ini Ini jaman aku Dulu Oke Gak Ilangin dulu ya Ini waktu Masih pacaran Sama Pak Ade Ini di Bali Ketemuan di Bali Ini Ini aku tuh Bali kan Ini Pak Ade Masih kurus Dia Tuh Tahun Tapan juga Nah ini Temenku Eh temen Ini orang Kanada Juga Saat di Bali Tuh Nah ini temen aku nih Di Cilacap Juga Ini Yang tadi Ini aku tuh Dan dananya Lagi gini-gini Dulu Jaman dulu Ini foto nikahan tuh Ini foto nikahan Tuh Ups Sudah Jangan lihat ini Oke Oh ini juga Ada tuh Oke jangan Lihat ini Ini mah Buat Apa itu Private ya Oh ini paspor aku Tuh Nikmatura Sida Dobson tuh Ini jaman Ini udah gak Udah 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 habis masanya Oh ini 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 dari Belanda Saya punya dari Belanda Cuman ini aja Sama KTP Udah yang Singapura Saya gak punya Gak punya memori Ada di Kampung Udah Udah gitu aja Makasih Yang suka Sama saya Yang Itu Saya itu orangnya Gini-gini aja Almarhum Bapak aku tuh Saya mau masak ya Nanti mau di itu Mau di Mau di apa ya Mau aku beresin Dreaming By Jamaica To live on the beach Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.